Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman tidak ada habisnya membicarakan masalah MIUI update Nah kali ini kita akan coba sedikit preview terkait MIUI 13.1 ya Nah saya disini ngambil referensi dari Xiaomi MIUI ya websitenya Nah ini dia ya teman-teman ada beberapa smartphone disini yang akan mendapatkan nanti MIUI 13.1 ya Nah disini saya kira dapat MIUI 13.5 seperti kasus sebelumnya MIUI 12 tuh 12.5 baru ke MIUI 13 Nah karena mungkin disini ada perbedaan ataupun mungkin perubahan dan update lainnya Itu untuk MIUI makanya Xiaomi disini mengupdate atau meluncurkan versi MIUI 13.1 Cuman disini hanya beberapa device dan ini juga masih versi beta teman-teman ya Belum dirilis secara global Saya cek di MIUI downloader ataupun dari website resminya ya Masih belum ada MIUI 13.1 ini Mungkin rumor ataupun mungkin juga ini pasti nanti ada update ya Nah cuman sih prediksi saya disini yang akan meluncur secara global nanti adalah MIUI 13.5 Yang sebelumnya kita sudah bahas teman-teman ya Nah cuman disini mungkin Xiaomi 13.1 ini uji coba tahap uji coba Dan hanya dilakukan di beberapa device saja Salah satu contoh nih Poco F3 ya Poco F3 disini sudah mendapatkan versi betanya untuk MIUI 13.1 ini ya Nah ini ya Poco F3 Kita coba lihat masuk ke MIUI daily beta ya disini Dan disini katanya memang kalau misalkan ingin menggunakan MIUI ini Kita harus menggunakan TWRP ya Seperti itu Nah ini berarti tandanya kita harus UBL terlebih dahulu ya Harus unlock dulu untuk Xiaomi nya Gitu teman-teman ya Nah kita coba lihat disini masuk dulu ya Ke MIUI daily beta Nah bang itu banyak banget ya versinya di MIUI daily beta Ya karena disini pengembangan ya Pengembangan fokus untuk developer disini beta Nah teman-teman bisa lihat disini ya Ini weekly ya Ini ada MIUI 13.122822 Developer ya weekly Nah ini masih belum bisa kita download untuk si Frameware nya teman-teman ya untuk Poco F3 ini Nah dari beberapa informasi yang saya dapat dari Xiaomi MIUI Katanya disini ada update terbaru untuk versi ini itu Dengan menggunakan Android basis 13 teman-teman ternyata ya Jadi untuk nanti MIUI 13.1 ini dia akan menggunakan Android 13 Wow mantep ya tapi itu masih versi beta uji coba teman-teman Seperti itu makanya disini saya informasikan ke teman-teman disini pengguna device Xiaomi ya Jadi ada beberapa device disini yang akan mendapatkan versi MIUI 13.1 ini Di antaranya adalah masih versi-versi flagship nya ya Ini ya Xiaomi Mi 4.2 ya ini stabil Katanya dia akan mendapatkan versi ini dan saya kagetnya disini Redmi 9T dia dapat teman-teman Tapi disini saya coba cek ya di MIUI downloader ataupun di website dia masih belum keluar untuk versi beta nya pun Nah saya rasa disini untuk versi beta nya ini Tim Xiaomi dia mencoba uji tes itu di device flagship nya dulu ya Seperti contoh Poco F3 Kemudian disini ya ada tuh Mi Flood 2 yang sekarang ini sudah digulirkan Sudah diinformasikan di aplikasi MIUI downloader ataupun di website ya Untuk versi beta nya Redmi K30, Redmi K50 Gaming juga ada disini teman-teman ya Nah Redmi K50 Gaming ini juga ada sama disini saya coba cek Di MIUI downloader juga Untuk Redmi K50 ya itu ada teman-teman ya K50 Gaming dia ada Nih sebentar ya saya coba cek disini Nah ya ini Kemudian di beta Nah dia sudah ada teman-teman Cuman disini dia bisa kita download untuk di versi Redmi K50 Gaming Dia sudah bisa kita download kita coba cek disini Kalau misalkan kita download ukurannya sebesar 5,39 GB Wow ini gede banget teman-teman ya Ini kita exit ya Kita gak akan coba kok Seperti itu Jadi disini untuk di Redmi K50 Gaming dia bisa kita download Sayangnya tadi di Poco F3 masih belum bisa teman-teman ya Sayang sekali nih Kalau misalkan bisa saya penasaran ingin coba teman-teman ya Cuman nanti kita korbankan si Poco F3 ini Kita harus UBL ya Seperti itu teman-teman ya Nah ini dia ya MiUI daily beta Kita coba lihat Nah disini dia masih belum bisa download ya untuk Poco F3 MiUI 13.1 ini Nah mungkin ada pertanyaan disini Bang itu versinya apa sih Ataupun apa sih yang baru di MiUI 13.1 ini Nah kalau misalkan saya lihat dari referensi ini ya Saya dari Xiaomi MiUI Katanya sih untuk di MiUI 13.1 ini Ini akan mengusung dari fitur-fitur Android 13 Nah mungkin teman-teman disini sudah menyimak beberapa review Yang sudah coba update ke Android 13 Nah fitur-fiturnya kurang lebih seperti itu Cuman biasanya ada racikan yang tersendiri ya Untuk di MiUI ini Ada fitur-fitur baru Seperti itu sih disini kesimpulannya Kalau di Xiaomi MiUI ya Basisnya seperti itu Nah jadi ya ini dia teman-teman tuh lihat ya Nah introduce ya katanya Xiaomi Mi Fold 2 and Mi Pad 5 Pro 12.4 Device katanya disini akan datang 13.1 dengan basis Android 12 Itu teman-teman ya All out of the box katanya Seperti itu Jadi device baru Mi Fold 2 dan Mi Pad 5 Pro Dia akan hadir dengan Android 12 tetapi Dan MIUI 13.1 Jadi dia basisnya masih di Android 12 Tetapi sudah menggunakan MIUI 13.1 Seperti itu teman-teman ya Dan yang lainnya disini yang akan mendapatkan Ini banyak banget ya Redmi K50 tadi Kemudian Poco F3 juga Meskipun disini tidak ada nih teman-teman ya Disini untuk Poco F3 dia tidak ada tuh Cuman saya cek ternyata untuk daily betanya ada Cuman dia masih belum bisa kita download Seperti itu teman-teman ya Nah ini Untuk versi MIUI 13.1 Wow Gitu teman-teman ya Saya juga penasaran ini ya Untuk ini ya Untuk di MIUI 13 Nah disini juga ada keterangan nih teman-teman ya Untuk khusus Xiaomi 12 Dia akan menggunakan Android 13 Xiaomi 12 Pro Android 13 juga Nah kemudian Redmi K50 Gaming Atau Poco F4 GT Dia akan menggunakan Android 13 Dan untuk Redmi K50 Pro juga Dia akan menggunakan Android 13 Kemungkinan yang lainnya disini Seperti contoh Redmi 9T ya Dan yang lainnya Dia hanya menggunakan Android 12 Besisnya Nah saya rasa nih teman-teman ya Untuk si Redmi Note 11 ini Kayaknya dia nanti akan dapat Pas waktu update ke Android 12 Dia sudah menggunakan MIUI 13.1 Itu baru prediksi sih ya Baru prediksi disini teman-teman ya Nah mungkin bisa Mungkin tidak Atau hanya update ke Android 12 aja Dan untuk MIUI nya Kemungkinan juga bisa jadi Pakai MIUI 13.5 Dan Android 12 Untuk Redmi Note 11 ini Seperti itu teman-teman ya Jadi disini menarik banget nih ya Xiaomi ya 13.1 Wow ini Perlu di Review nanti ya Perlu kita coba lihat Apa aja sih yang baru nanti ya Kalau dilihat disini sih Dia memang Menitik beratkan itu Daitu Untuk MIUI 13.1 ini Dia basis untuk fiturnya Masih mirip-mirip Seperti MIUI 13 pada umumnya Tetapi ada fitur tambahan Yang kebawa dari Android 13 Seperti itu teman-teman ya Oke itu aja mungkin teman-teman Disini untuk preview nya MIUI 13.1 Dan apa Device apa aja sih yang dapat Teman-teman nanti bisa cek aja ya Di website Xiaomi MIUI ya Seperti itu Ini community Atau komunitas dari Xiaomi ya Oke itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Benar-benar ini promosinya Bermanfaat ya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya